Kita beralih ke Kalimantan Utara Tribuners. Melikota Tarakan kembali menerbitkan Surat Edara No. 605 Tahun 2021 pada Selasa 6 Juli 2021. SE ini mengatur perihal kriteria dan persyaratan perjalanan orang menuju terlengkar baru, masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 Kota Tarakan. Ada 10 poin penting yang tertulis dalam SE terbaru tersebut. Dua di antaranya, pelaku perjalanan diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan vaksinasi dan juga tidak lagi menggunakan genus. Di Bandar Udara Jawa Tatarakan sendiri, SE wali kota tersebut siap diterapkan mulai hari ini Kamis 8 Juli 2021. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, Rekan Wartawan Tribun Kaltara, Andi Fauzia, yang akan memberikan laporan. Halo, Zia. Halo, Zia. Ya, Rekan Dea, selamat siang. Ya, Zia bisa dijelaskan bagaimana persiapan Bandar Udara Jawa Tatarakan ini selesai dikeluarkannya SE wali kota terbaru tersebut? Ya, Rekan Dea, terima kasih. Selamat siang Tribuners Indonesia. Saya, Zia, melaporkan dari Kota Tatarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dapat saya sampaikan hari ini, ya memang sejak Kamis 8 Juli 2021, mulai hari ini, Bandar Udara Internasional Jawa Tatarakan bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Kota Tatarakan. Ada pun mulai hari ini, yakni setiap pelaku perjalanan atau penumpang dari luar Kartara diwajibkan menunjukkan surat hasil keterangan swab PCR negatif atau antigen negatif dan genos tidak lagi diberlakukan. Begitu juga dengan surat keterangan vaksinasi minimal dari dosis pertama. Kebijakan ini memang diterapkan oleh wali kota Tatarakan pasca mengeluarkan surat edaran nomor 605 tahun 2021 tentang kriteria persyaratan perjalanan orang menuju tatanan baru masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Ada pun SE ini, sebelumnya berdasarkan informasi yang saya himpun dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Tatarakan, Hidayat sendiri, beliau mengatakan bahwa kebijakan ini diterapkan setelah diturunkannya SE nomor 14 yang diterbitkan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19. terkait kriteria perjalanan orang menuju tatanan baru masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Dan sebelumnya juga di Bandar Udara Juwata Internasional Kota Tatarakan, Kepala Bandar Udara Pak Agus Prianto mengatakan pihaknya juga sudah menerapkan SE dari Dirjen Kemenhub nomor 45 tahun 2021 tentang petunjuk perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara. Dalam SE tersebut juga poin penting yang dikhususkan, yakni pelaku perjalanan yang ingin menuju Pulau Jawa dan Bali pasca penerapan PPKM Mikro wajib menunjukkan surat keterangan sudah menjalani vaksinasi dan juga swab PCR. dan sempat pula dampak dari penerapan SE tersebut ada beberapa pembatalan penerbangan namun hari ini aktivitas penerbangan mulai kembali normal. Ya, Dea. Oke, Zia apakah SE baru tersebut hanya diberlakukan bagi pelaku perjalanan dari luar Kaltara masuk ke Tarakan dan bagaimana juga prosedurnya? Ya, Dea. Memang untuk SE nomor 605 yang diterbitkan oleh wali kota Tarakan Dr. Hairul diperuntukkan bagi pelaku perjalanan yang berasal dari luar Kaltara yang ingin masuk ke kota Tarakan. Jadi sekali lagi bagi penumpang yang berasal dari luar Kaltara. SE nomor 605 tahun 2021 ini sendiri ada dua poin penting memang yang ditekankan di sini. Pertama yaitu pelaku perjalanan dari luar Kaltara wajib menunjukkan hasil swab negatif PCR ataupun hasil swab negatif swab antigen. Kemudian mereka yang menggunakan alat persyaratan kesehatan seperti Genos pada saat tiba di kota Tarakan wajib kembali melakukan uji swab antigen atau PCR secara mandiri dan dengan biaya sendiri. Kemudian dalam SE ini juga dijelaskan untuk hasil swab negatif PCR itu hanya berlaku sekitar 2x24 jam atau 2 hari. Kemudian untuk swab antigen hanya berlaku 1 hari. Artinya bagi penumpang atau pelaku perjalanan yang berasal dari luar Kaltara yang ingin memasuki Kaltara ketika sampai di kota Tarakan mereka yang menunjukkan swab antigen negatif wajib kembali melakukan uji swab antigen. Sementara bagi mereka yang menunjukkan hasil swab negatif PCR bisa melanjutkan kembali perjalanan ke rumah masing-masing. Demikian, Demikian, Dea. Ya, Zia lalu terkait penerapan PPKM Mikro. Apakah Tarakan juga termasuk daerah yang menerapkan kebijakan tersebut? Ya, Dea. Perlu saya luruskan di sini memang sesuai instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Darurat hanya ada 43 kabupaten atau kota yang melaksanakan PPKM Mikro. Sementara di Provinsi Kaltara sendiri hanya ada satu kabupaten yang melaksanakan PPKM Mikro yaitu ada di Kabupaten Bulungan. Dan sejak 6 Juli kemarin Kabupaten Bulungan sudah melaksanakan PPKM Mikro. Sementara untuk di Kota Tarakan sendiri, Kota Tarakan tidak masuk dalam instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021 untuk melaksanakan PPKM Mikro. Namun, Dea, untuk di Kota Tarakan sendiri, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M. Kes memperlakukan kebijakan gas rem. Gas rem di sini maksudnya kebijakan pelonggaran ketika terjadi penurunan kasus dan kembali diketatkan ketika terjadi kenaikan kasus sendiri. Adapun untuk contoh kasus untuk pelonggaran sendiri, masyarakat masih bisa beraktifitas seperti melakukan kegiatan seminar, pertemuan drakerda, dan juga kegiatan pernikahan. Namun tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat cetat. Sementara untuk beberapa kegiatan pembatasan, seperti dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, ada seperti kegiatan olahraga masih dibatasi, apalagi yang masih harus berinteraksi secara fisik atau bersentuhan dengan lawannya. Sehingga kebijakan gas rem ini diambil oleh Wali Kota Tarakan untuk meminimalisir angka penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Dan perlu saya sampaikan juga di sini, sampai saat ini kasus Tarakan yang mencapai angka positif konfirmasi COVID-19 yaitu sekitar 6.351 kasus. Dan untuk kasus sembuh sudah mencapai 6.071 kasus. Sehingga kebijakan gas rem Wali Kota diambil dalam rangka menekan upaya penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Demikian, Dea. Baik, Zia. Tribuners tadi juga sudah sempat dilakukan wawancara bersama Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul. Berikut wawancara selengkapnya. Pertemuan disimpulasi kita, karena kita lihat kemarin ini kan mulai naik lagi. Dari pertemuan biasanya 1, 2, 1, 2, setiap hari sekarang naik naik 10, kemarin naik sempat naik 32, dulu lagi 10, kemarin naik lagi 22, dan ada kematian. Dan yang dulunya rumah sakit kita kosong, sekarang mulai terisi lagi. Jadi datanya 6 di rumah sakit kota, ada 8 di rumah sakit provinsi, ada 9 di rumah sakit pertemuan, ada 2 di rumah sakit AL, jadi RSAL. Jadi kan perlu kita antisipasi. Kita tadi dari zona kuning, kemarin sudah masuk zona hijau, zona orannya, walaupun tadi saya lihat, turun lagi ke 1 Juli, kita turun lagi ke kuning. Tetapi, kuningnya itu, kalau dulu kita kuning, ada tinggal 4 kelurahan yang kuning, hijaunya lebih banyak. Ada 16 kelurahan yang hijau. Yang berhubungan utara sih? Yang berhubungan utara sih? Semua, beberapa kelurahan itu, hampir beberapa, tinggal kemarin itu tinggal 4 yang kuning. Habis itu nambah 8 yang kuning, 12 yang lebih utara. Kemarin ini sisa utara yang, tadi kemarin itu sisa utara yang hijau, yang lainnya sudah kuning dan orangnya. Jadi, itu juga perlu menerima. Dan sampai masuk ke merah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa saksikan live update berikutnya hanya di kanal youtube tribunews.com. Saya Dea Amita, beserta kru yang bergugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.